Intro Halo sahabat kompas, balik lagi di episode Kenapa Tidak bersama saya Mareda Fenty. Di sesi Kenapa Tidak ini kita akan banyak bahas tentang hal-hal yang menjadi concern para generasi muda. Yang mana mungkin di beberapa generasi sebelumnya tidak diterima dengan baik. Jadi kita ingin mempertanyakan kembali nih, apakah kebutuhan-kebutuhan dari generasi muda bisa kita akomodir gitu ya Bu ya. Ataupun bisa kita bahas lebih lanjut gitu. Kita sudah ditemani oleh psikolog ternama kita dan penulis rubrik karir di Harian Kompas. Halo Bu Ellen Rahman. Halo Fenty, apa kabar? Baik Ibu, gimana Ibu kabarnya hari ini? Baik, baik, baik. Waduh udah semangat, jadi saya juga tambah semangat nih Ibu. Oke Ibu, di sesi kita hari ini kita ingin bahas tentang kesehatan mental. Wow. Wow, ya. Jadi ceritanya gini Ibu, saya banyak dapat curhatan sebetulnya dari para manajer atau atasan ya, saya sebutnya user sih biasanya. Para user itu suka ngeluh ke saya. Wah tim saya ini banyak cuti. Tiba-tiba pusing dikit, stress dikit, cuti. Ini kenapa ya generasi sekarang tuh sukanya hiling-hiling mulu gitu katanya. Nah pertanyaan saya adalah, karena saya juga masih generasi muda ya Bu. Pertanyaannya adalah, kenapa enggak gitu? Kita tuh care sama kesehatan mental kita gitu. Dan kenapa itu dipertanyakan gitu. Menurut Ibu gimana? Ya care tuh udah, sekarang care itu jadi kata kunci ya. Skin care misalnya. Dulu kayaknya zaman aku masih remaja enggak ada deh orang skin care-skin carean seperti sekarang. Jadi health care, mental health care itu memang sekarang tiba-tiba jadi topik sehari-hari gitu. Ya, dan ini tanda kemajuan sih kenapa enggak gitu. Kalau misalnya orang itu lebih care terhadap dirinya sendiri. Jadi timbul lah masalah-masalah seperti healing, seperti burn out, terus populer lah kata-kata yang sifatnya, yang sebetulnya adalah ranah dari ahli-ahli mental health ya. Seperti ADHD lah, narsisistik lah. Jadi sekarang ini kemudian menjadi pembicaraan sehari-hari gitu. Nah, mental health tuh ya memang dari dulu ada. Cuman dulu tuh kayaknya ada dikotomi antara orang yang mental health-nya bagus, sehat mental, dan gila gitu dikotominya. Kalau sekarang kan enggak ya, orang tuh tahu bahwa dia tuh masih sehat mental. Dan healing itu disebabkan karena dia ngerasanya mental gue lagi enggak sehat nih gitu. Burn out, kerjaan udah terlalu banyak, bergadang sampai jam 2. Aduh aku burn out, aku harus cuti nih. Sehingga kesannya malahan ya, perusahaan memandang bahwa anak muda ini manja banget sih. Ya, betul. Manja banget sih, dikit-dikit mental health, dikit-dikit healing. Healing, dikit-dikit burn out gitu ya. Butuh waktu, kayak gitu-gitu. Kondisi emang begini sekarang. Iya. Nah, gini bu, jadi sebetulnya mental health itu tuh udah lama ya. Udah lama ada dan mungkin baru setelah pandemi ya bu, kita kayak... Lebih-lebih lagi setelah pandemi. Tergaungkan banget tuh tentang kesehatan mental, tentang apalagi itu, sehateraan mental, dan lain-lain gitu. Nah, sebagai ini, karena HR tuh kan berdiri dua kaki ya bu, satu di manajemen, satu di karyawan gitu ya. Jadi, bagaimana ya tips dari ibu untuk bisa kita mendorong atau kita sedikit memberikan suara ke teman-teman manajemen bahwa sebenarnya kesehatan mentalnya itu adalah penting gitu. Berarti dari segi perusahaan nih? Iya, coba kita lihatnya dari, kita dulu gitu ya, dari HR atau mungkin dari atasan. Perusahaan memang banyak sekali yang mengatakan ini barang mewah. Kalau kita memperhatikan, kalau memperhatikan mental health karyawan. Banyak sekali orang kan sekarang bilangnya meaningfulness. Karyawan tuh mesti meaningful gitu. Sebetulnya sama sekali enggak loh. Karena karyawan yang sehat mental itu biasanya bermotivasi positif, dan mereka bekerjanya itu jadi enggak hitung-hitungan. Jadi, kalau saya ditanya apakah kita harus memikirkan mental health karyawan? Kenapa enggak? Karena itu adalah sesuatu yang menguntungkan. Nah, bagaimana caranya? Ya, kita betul-betul mesti melihat ada jam kerja yang pas, ada tekanan yang pas, ada challenge yang harus ada. Ya, orang bisa jadi butuh healing karena bosan loh. Karena kerjaannya tuh gitu-gitu terus, enggak ada santangan. Juga bisa seperti itu. Jadi, memang udah waktunya sih kita memikirkan mental health karyawan. Oke, jadi itu bukan hal yang salah ya, sebetulnya ketika kita care, kita aware sama kesehatan mental kita. Sekarang kita ke sisi dari karyawan atau mungkin saya lah ya, spersonal lah ya Bu. Bagaimana kita bisa mengontrol, mengendalikan, kan namanya kerja tuh pasti banyak tekanan. Kita enggak mungkin bilang kerja itu selamanya enak. Ya enggak sih Bu? Pastikan ya, itu kan harga mati lah. Jadi, pasti ada ups and down-nya. Nah, sebagai personal sendiri, gimana kita bisa ngatur biar itu enggak menjadi burn out gitu? Cuti cuma 12 hari. Iya. Tidak bisa lebih. Iya. Apalagi kita masih muda. Kalau udah tua, barangkali cuti bisa 18 hari. Kalau di expert gitu, tambah tua, cutinya ditambah gitu. Jadi, cuti memang cuma segitu, jadi kita mesti mengatur mental health. Nah, tentunya kita mesti juga mempelajari bagaimana sih kita itu menjaga kesehatan mental kita. Bagaimana sih kita care terhadap mental kita. Nomor satu pertanyaannya, ya mbak, kita tuh bicara enggak sih sama diri kita sendiri? Kita sayang enggak sama diri kita sendiri? Kalau kita habis melakukan sesuatu, kita bilang good job enggak sama diri kita sendiri. Nah, itu aja sudah membuat kita tuh sehat mental. Kalau kita bilang good job, enggak usah tunggu orang lain yang bilang good job. Kita aja bilang good job sama diri kita sendiri. Begitu juga kalau kita marah. Kita bilang dong sama diri kita, sabar, sabar, sabar. Kita cari solusi. Nah, self-talk, self-awareness, self-talk itu sangat penting. Kalau lagi ngaca, lagi lipstikan, kita juga mesti bicara sama diri kita sendiri. Are you okay? Di Australia, itu ada hari, are you okay? Hari kesehatan mental. Karena apa? Karena mereka menyadari bahwa kesehatan mental itu penting. Jadi ada hari, are you okay? Semua orang pakai baju, are you okay? Nah, kita sekarang belum ada kayak gitu. Kita tanya sama diri kita sendiri, are you okay? Itu nomor satu. Nomor dua, outlet itu penting. Jadi sebetulnya kalau ada teman curhat, kalau ada sansak, kalau ada tempat berenang untuk melakukan outlet, ya dari kelelahan kita, kelelahan mental kita, itu juga bagus. Jadi memang kita mesti punya teman-teman untuk diajak berdiskusi mengenai kesehatan mental kita masing-masing. Udah dua hal, itu aja penting. Dan nggak boleh mengasihani diri sendiri. Gimana Bu? Maksudnya kita kadang menempatkan diri sebagai korban ya? Kayak, ini gara-gara bos gue nih, kasih kerjaannya dadakan. Gimana kita bisa? Pengalaman saya pribadi ya. Nah, aku selalu bilang di atas langit ada langit. Jadi kalau lihat orang menderita, kita lihat orang menderita, kita bilang di atas langit ada langit. Kita merasa diri kita susah, tapi orang lain ada yang lebih susah. Iya kan? Kalau udah kayak gitu ya, kita menyadarkan pada diri kita sendiri, kita bukan orang paling susah, termiskin di dunia. Oke. Berarti, bisa dibilang, kita belajar bersyukur ya? Betul, betul sekali. Belajar, bukan harus bersyukur, tapi belajar. Belajar bersyukur, betul. Oke, oke. Nah, Bu, pertanyaan selanjutnya nih ya, Bu. Misalnya nih, dari kita udah aware, dari kita sudah care tentang kesehatan mental, tapi ternyata di lingkungan, mungkin lingkungan pekerjaan, kantor, atasan, atau di perusahaannya ya, Bu, itu belum aware tentang itu. Belum punya fasilitas yang mendukung tentang kesehatan mental atau sejahtera mental. Itu kita harus seperti apa, Bu? Mengurus diri sendiri. Mengurus diri sendiri. Sebetulnya, ya, kalau kita dalam rapat, saya kemarin aja ada rapat, ada satu orang yang tegangnya setengah masih. Saya terus terang aja, saya WA teman-teman lainnya, saya bilang, kamu jangan ketularan ketegangan ya. Karena kita mesti nyadar bahwa ketegangan itu bisa menular dan kita bisa ikut-ikutan tegang. Nah, kita mesti mengurus diri sendiri. Jangan tegang, ya, karena semua ada solusinya kok. Oke, berarti energinya tuh tersalurkan ya. Betul. Oke, ini ada tren yang baru, Bu, sekarang ini, karena pandemi juga ya. Kebetulan saya anak psikologi juga ya, Bu. Jadi, beberapa teman-teman itu pada buka biru dan itu tuh pakai teknologi. Jadi, pakai AI, Bu. Konsultasinya dengan mesin, mungkin dengan aplikasi khusus, karena kan pada saat pandemi sudah nggak bisa tatap muka langsung ya. Nah, itu seberapa, apa ya, terpercayakah AI ini dalam mengakomodir atau apa ya, memenuhi kebutuhan kita dalam sifatnya sini konsultasi gitu. Ya, biasanya AI itu memang amazing ya. Dia punya jawaban-jawaban yang bagus sekali gitu. Bahkan kadang-kadang bisa menyaingi kita sebagai psikolog, sebagai counselor. Kok bisa ya kepikiran seperti itu. Tapi, dia itu mendapatkan dari data yang udah pernah diucapkan oleh orang. Jadi, kalau kita punya AI untuk menanggulangi, untuk menjadi tempat curhat dan sebagainya, why not? Oke, jadi nggak masalah ya. Betul. Walaupun itu AI yang penting, kita nyaman pada saat konsultasi. Oke, Bu, saya coba rangkum ya, summary tadi, bahwa kesehatan mental itu sejatinya adalah hal yang penting gitu. Jangan kita meng-underestimate gitu ya, tentang kesehatan mental atau sejahtera mental. Dan kita sebagai pribadi dululah, jangan melihat eksternal, kelingkungan, atasan, atau yang lainnya ya, Bu. Bisa mengendalikan kapan sih kita udah mulai burn out, kapan sih kita harus butuh istirahat dulu. Nah, itu perlu kita, apa ya, mulai belajar untuk menyadari. Lebih tepatnya seperti itu ya, Bu. Bersyukur. Bersyukur, oh iya, tadi bersyukur. Belajar bersyukur, gitu. Kalau belum bisa, nggak apa-apa, pelan-pelan dulu belajarnya, gitu. Itu insight menarik obrolan bersama Bu Elan hari ini, dan menutup juga untuk episode, Kenapa Tidak Hari Ini ya, teman-teman sahabat kompas, semoga memberikan insight yang bermanfaat, mencerahkan tentang kesehatan mental, dan bagaimana kita menjaga kesehatan mental. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Terima kasih.